oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan pengalaman sekaligus steps ya ini rem belakang yang suka macet gak mau balik sendiri udah dibasihkan ininya lancar ganti kampas baru macet lagi ganti kampas baru macet lagi ternyata sumber penyakitnya disini di penyungkitnya penyungkitnya udah awus dan ini harusnya kan berbentuk tirus ya setengah lingkaran kalau udah lama biasanya dia runcing disininya di bagian pengungkitnya sehingga kampas ini mudah luka di bagian sininya pengungkit kita kasih simulasinya begini disini kan ada per ya buat pembalik nah congkel sistem kerjanya kan cuma menyongkel nah karena disininya bentuknya runcing jadi ininya luka luka legok ya ke dalam membentuk alur ganti kampas baru paling gak lama macet lagi berhenti disini nah solusinya bagaimana solusinya ini kita bentuk lagi menjadi tirus ya setengah lingkaran kita kikir saja atau kita pakai amplas tapi jangan digerinda ya kalau digerinda biasanya dia terlalu ini dipikir sampai benar-benar rata dan halus jadi nanti dia membentuk setengah lingkaran bolak-balik juga sama walaupun sudah dikasih fat ininya lancar tapi kalau bagian yang runcing ini gak dibetulin tetap aja macet ganti kampas baru paling satu minggu macet lagi ini sudah saya siapkan kampas yang baru ya karena orangnya minta ganti yang baru sebenarnya kampas yang lama masih bisa dipakai ini bagian yang luka kita ratain aja pakai amplas bisa dipakai jadi kalau udah luka nanti dia tertahan berdiri terus begini terus satu lagi ini tips untuk mengetahui ketebalan ya karena kampas tromol kan dia gak kelihatan kapan kita harus ganti ini ada penandanya ini kan ada jarumnya semua motor yang pakai tromol ada jarumnya ini ada titiknya kalau kita tarik begini udah ketemu berarti 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 kita harus ganti karena posisi sungkitnya udah berdiri begini tapi posisinya kita harus dipasang di roda kita masukin ke tromol kita tekan begini itu tips-tips untuk mengetahui ketebalan dan kapan kita harus ganti kampas tromol kita pasang yang baru kalau untuk honda pirnya belakangan honda-honda lama kita guna tantang lancar karena ininya udah halus ya membentuk tirus tengah lingkaran itu aja tips-tips dari saya